selamat menikmati 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 Oke, kita ke atas lagi sebentar. Oke, ini ya live streamingnya kita jadi editornya. Kita jadi kameramennya. Kita jadi operator. Kita jadi MC semuanya. Baik, Khalid Assalamualaikum. Ya, Khalid Assalamualaikum. Ini ya ucapan ya ahlil jannah insya Allah. Ya, keselamatan atasmu. Waalaikumsalam dan keselamatan atasmu juga. Berapa percakapan selanjutnya? Ismi Khalid, Mas Muka. Di sini ada kosa kata baru ya. Kalau bahasa Inggris kan namanya Pokibuleri. Nah, kosa kata barunya di sini ada Ismi. Ismi. Kemudian Khalid di nama orang. Kemudian Ma. Kemudian Ismuka. Yang pertama Ismi. Apa arti Ismi di sini? Baik, kita pindah dulu ke layar. Yang pertama Ismi. Yang pertama Ismi. Ingat nih. Ingat dulu ya tulisannya. Ingat dulu tulisannya. Ingat nih. Ismi. Oke. Live, seen, my, mean. Ya, Ismi. Oke, kita pindah ke layar. Ups. Oke, ini dia. Ismi. Ismi. Asalnya adalah seperti ini ya. Ismi tadi. Ismun plus ya. Ismun artinya nama. Ya. 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 Setelah Ismun tadi. Ya. Artinya. Ya. Saya. Ismun artinya nama. Ya. Di situ artinya saya. Jadi kalau digabungin jadinya. Ismi. Berarti nama saya. Am ya. Nah. Barisnya. Hapus ini. Tanwirnya. Ganti baris bawah. Ya. Ismi. Berarti nama saya. Baik. Kemudian apa lagi percakapan yang selanjutnya? Kosa-kata yang selanjutnya. Apa di sana? Kholid. Kholid nama ya. Berarti nama saya kholid. Kata si kholid. Mas muka. Ma ini artinya adalah apa. Apa. Ma itu apa. Ya. Kemudian ismuka. Coba kita lihat lagi wordnya. Ismuka. Asalnya adalah ismun ditambah k. K di sini artinya adalah kamu. Ismun tadi apa artinya? Nama. Berarti kalau digabungkan. Nama kamu. Apa nama kamu? Paham ya. Ulang. Ismi kholid. Apa asalnya tadi? Ismun plus ya. Ismi. Berarti nama ku kholid. Ma. Apa. Ismuka tadi apa? Ismun plus ka. Nama kamu. Ismi kholid. Mas muka. Nah. Eh. Ini ketika dia berhubungan. Apa namanya. Berdekatan. Ma dengan ismuka ini. Yang ini tidak dibaca ya. Langsung saja. Mas muka. Jangan ma ismuka. Alalala. Ya. Langsung baca. Mas muka. Baik. Sampai di sini paham ya. Apa tadi arti ismun? Nama. Siapa ingat apa asal kata dari ismi? Hah? Asalnya itu ismun plus ya. Ya. Ismun artinya. Nama. Ya. Di situ menandakan aku. Berarti nama ku. Kemudian kholid. Namaku kholid. Ma tadi artinya apa? Ismuka. Asalnya ismun plus ka. Nama. Ka di situ artinya adalah kamu. Nama kamu. Nama saya kholid. Apa nama kamu? Kalau bahasa kita. Siapa namamu? Nah. Demikian. Baik. Sampai di sini paham ya. Kemudian kita berpindah ke perjagapan selanjutnya. Apa lagi katanya? Kholil. Kholil menjawab pertanyaan kholid. Apa tadi pertanyaan kholid? Mas Muka. Apa namamu? Siapa namamu? Kira-kira apa jawaban kholid di sini? Saya masih ingat apa arti ismi di sini. Asal katanya apa ismi? Ada yang masih ingat asal kata ismi di situ? Ya. Ini dia asalnya ya. Ismun plus ya. Ismun artinya nama. Ya. Ismi artinya saya. Berarti ismi artinya nama saya atau namaku. Yang namaku. Pak katanya di bukunya. Namaku ismi kholil. Namaku kholil. Ya. Ismi kholil. Namaku kholil. Dan kholil bertanya lagi. Ya. Kaifah. Haluk. Nah. Di sini ada. Mufrodat. Kok keboleli baru. Ada Kaifah. Sama hal. Oke. Baik. Kita tulis dulu ya. Mesti pada kosa kata baru kita tulis. Kaifah. Kaifah. Oh neruka ini. Ups. Nama dia. Kaifah. Sama hal. 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 Nampak tuh. Nampak ya. Nampak pula. Nah. Tuh dia. Ya. Sikit. Nah. Tuh dia. Nampak ya. Oke. Ini asal katanya. Kita lihat lagi percakapannya. Kaifah. Apa katanya? Kaifah. Eh. Dantas ya. Kaifah. Haluk. Nah. Kaifah ini. Artinya adalah. Bagaimana. Hafalkan tuh. Kaifah itu artinya. Bagaimana. Bagaimana. Ya. Jadi. Mufrodatnya. Dihafalkan. Atau enggak. Sering dengarkan orang Arab. Akan terbiasa sendiri. Walaupun enggak dihafalkan. Baik. Kaifah. Kalau mau cepat. Ini dihafalkan ya. Kaifah. Bagaimana. Kemudian. Halukah. Apa halukah nih ya. Kira-kira. Oke. Asal katanya adalah nih. Coba lihat. Halun. Ya. Halun disini artinya. Adalah. Keadaan. Halun itu artinya keadaan. Ya. Halun. Artinya ke-a. Keadaan. Plus ka. Nah. Tadi kalau ketika ismun. Kita muka. Apa artinya tadi. Ismun artinya nama. Kani artinya kamu. Nama kamu. Sekarang hal. Hal ini artinya apa. Keadaan. Tambah ka. Berarti apa artinya. Keadaan kamu. Itu keadaanmu. Paham ya. Kaifah tadi. Artinya bagaimana. Haluka. Keadaan. Keadaanmu. Nah. Baik. Bagaimana keadaanmu. Kayak. Ya. Kaifah haluka. Bagaimana. Keadaanmu. Kata si. Kholid. Ya. Bagaimana keadaanmu. Kemudian apa kata kholil. Ya. Bikhoirin. 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 Itu artinya. Adalah. B. Ini salah satu artinya. Adalah dengan ya. Oke. Nggak usah diterjemahkan. Kholirin. Asal katanya adalah. B. Itu salah satu artinya adalah dengan. Ya. B. Itu salah satu artinya adalah dengan. Kholirin. Artinya. Adalah baik. Ya. Khoyir. Artinya adalah baik. Ya. Berarti artinya apa. Ya. Baik. Ya. Kalau dengan baik. Nggak bagus pula. Tapi dengan. Jika diterjemahkan ke bahasa kita. Kabar baik. Ya. Kabar baik. Ya. Khoyirin ingat. Artinya apa. Baik. Ya. Kabar baik. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Itu artinya apa. Wa itu apa arti wa. Wa itu artinya. Adalah. Wa. Wa ini nih. Wa ini artinya adalah dan. Ya. Khoyirin tadi artinya baik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa. Segala puji bagi. Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah artinya segala puji. Bagi Allah. Berarti arti panjangnya apa. Bi khoyirin. Alhamdulillah. Kabar baik. Segala puji. Ya. Dan segala puji bagi. Bagi Allah. Nah. Mekian. Kalau ditanya lagi sama Khalil. Wa kaifa haluka anta. Nah. Kira-kira apa artinya. Wa apa artinya. Dan. Kaifa tadi apa artinya. Bagaimana. Hal apa arti hal. Keadaan. Tambah kamu. Bagaimana. Dan bagaimana. Ka. Keadaanmu. Anta. Dan bagaimana. Keadaanmu. Anta. Anta ini artinya. Anta. Anta itu artinya kamu ya. Sama. Nah. Ini ditekankan saja. Ya. Wa kaifa haluka anta. Dan bagaimana. Keadaanmu. Kamu. Pendekanan. Ya. Bagaimana. Keadaanmu. Apa lagi. Jawab kata si Khalil. Bi khoyirin. Ya. Baik. Walhamdulillah. Segala puji. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini untuk laki-laki. Ya. Bagaimana dengan perempuan. Sebelum kita lanjut. Ke perempuan. Insya Allah sampai sini. Paham ya. Bisa dipraktikan langsung. Sama. Kawan-kawan. Saudara. Di rumah. Di samping kita. Mungkin ada kawan. Bisa dipraktikan langsung ya. Insya Allah. Ismun. Apa arti ismun tadi? Tambah ya. Nama. Ismun artinya nama. Ya. Ya. Saya. Nama saya. Ma apa arti ma tadi? Ya. Apa. Ismun plus ka. Nama mu. Baik. Ismi Khalil. Kaifah apa arti kaifah? Bagaimana? Haluka. Asalnya adalah halun plus ka. Kabarmu. Baik. Bi khoyirin. Khabar baik. Ya. Walhamdulillah. Segala puji juga. Bagi Allah. Haluka anta. Wa kaifah haluka anta. Dan bagaimana? Kabarmu. Kamu. Gitu. Ya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Baik. Baik kita pindah ke. Akhwan-akhwan lagi. Bagaimana? Kalau akhwan yang bercakap-cakap. Apakah sama bunyinya? Mari kita lihat sebentar. Oke. Kita geser ya. Oke. Ini akhwan-akhwan ini. Akhwan-akhwan itu aranya perempuan-perempuan. Baik. Nih. Khaullah dan Khadijah. Khaullah dan Khadijah. Coba lihat tuh. Gatas. 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 Ya. Khaullah dan Khadijah. Ya. Assalamualaikum. Gata Khaullah. Khadijah. Wa'alaikumussalam. Sama ya sampai sini. Khaullah. Ismi Khaullah. Sama ya. Ismi Khaullah. Sama. Nama saya Khaullah. Mas Muki. Nah. Di sini berbedanya. Coba lihat baris Ki. Ya. Baris Khafnya baris bawah. Kasroh. Coba kalau laki-laki. Kha. Ingat tuh. Kalau perempuan. Kha-nya baris bawah. Ya. Kalau laki-laki. Baris A. Baris atas. Oke. Dapatmu produk baru ya. Oke. Ki. Ki. Ki itu berarti. Sama ya. Ki berarti anti. Ya. Perempuan. Jadi kalau bahasa Arab sama bahasa Indonesia bedanya. Salah satu bedanya di sini. Kamu. Itu didefinisikan. Ada yang perempuan. Ada yang laki. 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 Saya mau laki-laki. Saya mau laki-laki. Sampai Khaula. Ada kita jasa Khaula. Ya. Ismi Khaula. Mas Muki. Ya. Itu saja bedanya baris bawah kalau perempuan. Ismi Khodija. Kaifahaluki. Nah. Sama halnya dengan. Dengan hal tadi. Ya. Ismun. Ya. Jika yang ditanya itu seorang perempuan. Ismun plus. Ki. Sama dengan hal. Ya. Kalau menanyai keadaan perempuan. Ganti aja bawahnya. Garis-barisnya. Ki juga. Kaifahaluki. Kaifahaluki. Nah. Demikian. Nah. Paham dan insyaallah itu. Ya. Baik. Kaifahaluki. Kata siapa nih? Khaula. Khaidih. Siapa kata Khaidih? Bikhayirin. Sama ya. Walhamdulillah. Wa kaifahaluki. Anti. Nah. Dengar nih. Tadi kan anta. Nah. Berbeda lagi ya. Berbeda lagi disini. Ini anta. Karena yang ditanya laki-laki. Laki-laki. Sama. Kalau. Laki-laki tadi baris atas. Kalau Kha. Ya. Sama anta pun begitu. Baris atas untuk laki-laki. Baris bawah untuk perempuan. Anti. Wa kaifahaluki. Anti. Wa kaifahaluki. Anti. Wa kata Khaula. Bikhayirin. Walhamdulillah. Gampang ya. Gampang. Alhamdulillah. Bisa dipraktikan langsung. Baik. Oke. Kita ulang lagi. Mufrodat-mufrodatnya. Dari atas ya. Ismun. Apa arti ismun? Mama. Kalau ditambah hija. Berarti nama saya. Nama. Apa. Ismun. Apa arti ismun? Nama. Ditambahika. Baris atas. Nama kamu laki-laki ya. Jika dia yang tanyai. Laki-laki. Ismi khulir. Kaifah. Bagaimana? Haluka. Halun. Apa halun? Hah? Halun. Keadaan. Tambahika. Baris atas. Keadaanmu laki-laki ya. Untuk yang laki-laki. Jika dia tanyai laki-laki. Bikhayrin. Walhamdulillah. Wa kaifahaluka. Anta. Lihat. Anta. Baris atas. Untuk laki-laki. Jika dia ditanyai laki-laki. Untuk perempuan. Bedanya disitu aja. Baris bawah. Ki. Ismi khulhamas. Muki. Jika dia ditanyai perempuan. Ismi khudija. Kaifahaluki. Bikhayrin. Walhamdulillah. Wa kaifahaluki. Anti. Lihat. Baris bawah. Wa kaifahaluki. Anti. Jika ditanyai perempuan. Kalau laki-laki. Wa kaifahaluka. Anta. Paham ya. Baik. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dipraktekan. Ya. Praktekan aja sama kawan di sebelah. Ya. Sama kawan-kawan sahib sahib. Ya. Sama keluarga pun bisa. Oke. Baik. Cukup sampai disini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan.